Ya, Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan rekan kami, Dipo Nur Bahagia, di acara Isti Gosah Kubro yang dihadiri oleh Kiai Haji Maruf Amin. Selamat siang, Dipo. Bagaimana jalannya Isti Gosah yang berlangsung pada siang hari ini? Silahkan, Dipo. Ya, Pak. Acara Isti Gosah Kubro ini diselenggarakan oleh Nadlin Jakarta Barat. Ini sudah selesai setelah pukul 11 siang hari tadi dengan didahadiri secara langsung oleh calon wakil presiden nomor 01 Kiai Haji Maruf Amin. Acara tadi ditutup dengan pidato ataupun sambutan yang disampaikan oleh Kiai Haji Maruf Amin yang tiba di kawasan cengkaran Jakarta Barat. Ini sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh sejumlah petinggi NU dari NU Jakarta Barat. Dalam pidatonya ada beberapa hal, tadi kutip cukup menarik, Pram, bahwa yang pertama Kiai Haji Maruf Amin membuka pidatonya dengan sama-sama mengajak para peserta ini untuk berdoa demi keselamatan bangsa, khususnya menjelang pil pres 2019. Terkait dengan hal-hal menarik dalam pidatonya. Ini ada beberapa tadi kami simpulkan, yang pertama adalah Maruf Amin masih menyayangkan, masih ada beberapa kelompok yang menyakmalkan pemilihan presiden ini sama seperti dengan perang badar. Karena menurutnya, menurut Maruf Amin, pemilihan presiden ini hanya merupakan pemilihan kepala negara. Sementara untuk perang badar sendiri, ini merupakan suatu perang mati-matian begitu, antara umat muslim dan juga kaum kafir begitu. Dan Maruf Amin juga sempat mengomentari terkait dengan acara Mudajat 212 yang disenggarakan beberapa hari yang lalu dan berpesan kepada seluruh umat bahwa jangan menggunakan agenda 212 ini sebagai kendaraan-kendaraan politik khususnya menjelang pemilu 2019. Ada juga komentar Maruf Amin terkait dengan puisi ataupun doa yang disampaikan oleh Nenewa Rizman yang menyatakan bahwa doa tersebut merupakan doa Nabi Muhammad SAW pada saat pemimpin para umat muslim melakukan perang badar. Artinya doa tersebut juga memang sangat tidak relevan jika digunakan pada saat kontestasi New Press 2019. Untuk kegiatan Maruf Amin sendiri memang sudah meninggalkan begitu kawasan Cengkaring Jakarta Barat untuk menuju ke kegiatan selanjutnya. Dan Maruf Amin juga meminta kepada masyarakat di tengah hoax yang beredar untuk sama-sama menyari informasi agar tidak termakan hoax menjelang pemilu 2019. Ya baik Dipo, menurut bagian melaporkan langsung dari Cengkaring Jakarta Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Dipo. Terima kasih.